Nah jadi seperti ini teman-teman Oke, mantap Assalamualaikum teman Di video kali ini kita akan mencoba salah satu fitur baru di MIUI 12 Yaitu Floating Windows Ya, Floating Windows merupakan fitur yang memungkinkan kita menggunakan 2 aplikasi secara bersamaan dalam 1 tampilan Nah untuk menggunakan fitur tersebut langsung saja kita ke tutorialnya Oke langkah pertama untuk mengaktifkan fitur Floating Windows yaitu kita masuk ke menu Reset Apps Nah ini Di sini sudah ada beberapa aplikasi yang telah kita buka sebelumnya Kemudian pilih aplikasi apa yang ingin kita buat secara floating atau mengambang Di sini misalnya kita akan memilih Google Chrome Nah ini kita tahan Kemudian kita pilih menu icon yang kotak ini Kita klik Dan seketika fitur Floating Windows sudah aktif Untuk penggunaannya di sini terdapat 2 garis Yaitu garis atas dan garis bawah Nah garis atas ini digunakan untuk mengatur posisi dari Floating Windows ini ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian di sini kita juga bisa mengecilkan tampilan dari layar floating ini Yaitu dengan menggesernya ke sudut bagian layar handphone kita Dan jadinya seperti ini Nah untuk membalikannya kita langsung klik saja Untuk yang garis bawah digunakan untuk menutup maupun membuka dari aplikasi floating ini Nah misalnya kini kita slide ke atas Maka aplikasi floating akan menghilang Dan jika kita slide ke bawah Maka aplikasi dari floating ini akan ditampilkan secara penuh Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Oke sekarang kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan dari aplikasi floating ini Nah misalnya kita sedang ingin membaca sebuah e-book yang isinya full bahasa inggris Di sini kita bisa memanfaatkan Google Translate di dalam floating aplikasi Nah di sini menurut saya sangat berguna sekali ya teman-teman Jadi kita bisa langsung menerjemahkan kata apa yang belum kita ketahui Di sini tanpa harus membuka atau menutup aplikasi Nah misalnya di sini kita akan terjemahkan Provided Nah jadi penggunaannya contohnya seperti ini Selain itu kita juga bisa menonton YouTube di floating Windows ini Nah kita buka YouTube ya teman-teman Dan misalnya ingin melihat review handphone terbaru di akhir tahun 2020 ini Dan kita bisa langsung menontonnya di sini Halo guys saya di sini dan ini adalah Xiaomi Mi 10D dan Xiaomi Mi 10D Pro Nah misalnya ada rencana untuk beli HP di tahun baru nanti Nah bisa kita sekalian cek harga di toko online Nah jadi seperti ini teman-teman Oke Mantap Oke mungkin sampai di sini video kali ini Jangan lupa like, komen, share dan klik tombol subscribe yang ada di bawah Saya setelah tadi sampai jumpa di video berikutnya Halo Floating Windows Keren ya teman-teman Ini 6,9 6,4 4,4 Oke Mantap 5,5 6,6 5,6 9,9